Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kusim Saya dari Bro di Ilmu Pemerintahan Semester 1 Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Pembangunan Luar Bantah Sini saya akan menjelaskan tentang Buku Profesor Yang bertema Perkembangan Demokrasi di Indonesia Demokrasi Indonesia Perkembangan Demokrasi di Indonesia Telah mengalami pasang surut Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia Ternyata masalah pokok yang kita hadapi Ialah bagaimana Dalam masyarakat yang beraneka-regan Pola budaya yang mempertinggi Tingkat kehidupan ekonomi Disanti mempindah suatu kehidupan sosial Dan politik yang demokratis Dipandang dari sudut perkembangan Demokrasi secara Indonesia Dapat dibagi dalam 4 masa Yaitu Yang pertama Masa Republik Indonesia ke-1 Pada tahun 1945-1959 Yang kedua Masa Republik Indonesia yang kedua Pada tahun 1959-1965 Yang ketiga Masa Republik Indonesia yang ketiga Yaitu pada tahun 1965-1998 Yang keempat Masa Republik Indonesia yang keempat 1998-1998 Sampai sekarang Sampai sekarang Masa Republik Indonesia 1 Pada tahun 1945-1959 Masa Demokrasi Konstitusional Undang-Undang-Undang Dasar 1950 Mengetapkan berlakunya sistem parlamenter Dimana badan eksekutif Di mana badan eksekutif yang terdiri atas presiden Sebagai kepala negara konstitusional Konstitusional Hand Dan menteri-menterinya Mempunyai tanggung jawab politik Pemiliran umum tahun 1955 Tidak membawa stabilitas yang diharapkan Bahkan tidak dapat menghindarkan perpecahan Yang paling gawat antar pemerintah pusat dan beberapa daerah Masa Republik Indonesia 2 Pada tahun 1959-1965 Masa Demokrasi terpimpin Ciri-ciri proyek ini Yalah dominasi dari presiden Terbatasnya peranan partai politik Berkembangnya pengaruh komunis Dan meluasnya peranan abli Sebagai unsur sosial politik Selain itu Terjadi penyalahuan di bidan perundang-undangan Dimana berbagi tindakan pemerintah Dilaksanakan melalui penetapan presiden Pempres Yang memakai dekret 5 Juli Sebagai sumber hukum Tambahan pula didirikan badan-badan ekstra konstitusional Seperti pronasional Yang ternyata dipakai oleh pihak komunis Sebagai arena kegiatan Sesuai dengan taktik komunisme internasional Yang menggariskan Bentukan pronasional Sebagai persiapan ke arah terbetulnya Demokrasi rakyat Partai politik dan pres Yang dianggap menyimpang Dari realm revolusi Ditutup Republik Indonesia ketiga Pada tahun 1965 Sampai 1998 Masa demokrasi Pancasila Landasan formal dari periode Dari periode ini Ialah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Serta ketetapan-ketetapan MPRS Ketetapan MPRS nomor 3 1963 Yang menetapkan masa jabatan Seumur hidup Untuk Insinyur Soekarno Telah dibatalkan Dan jabatan presiden Kembali menjadi jabatan efektif Setiap 5 tahun Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru Pada masa awalnya Yakni melaksanakan Undang-Undang 1945 Secara murni dan konsekuen Namun ternyata Nilai-nilai demokrasi Tidak diberlakukan Dalam pemilu-pemilu tersebut Karena tidak ada kebebasan Memilih bagi para pemilih Dan tidak ada kesempatan Yang bagi ketiga Organisasi perserta pemilu Atau OPP Untuk memenangkan Pemilu Masa Republik Indonesia 4 Pada tahun 1998 Sampai sekarang Masa reformasi Tumbangnya Orde Baru Mereka puluh Terjadinya reformasi politik Dan demokratisasi di Indonesia Yakni proses Pendemokrasi Dan sistem politik Indonesia Sehingga kebebasan rakyat Terbentuk Kedaulatan rakyat Dapat ditegakkan Dan pengawasan terhadap Lembaga eksekutif Dapat dilakukan oleh Lembaga Wakil Rakyat DPR Undang-Undang politik Yang meliputi Partai Undang-Undang partai politik Undang-Undang pemilu Undang-Undang susunan Dan kedudukan MPR DPR Dan DPRD Yang baru disahakan Pada awal 1999 Undang-Undang politik ini Jauh lebih demokratis Dibandingkan dengan Undang-Undang politik sebelumnya Sehingga pemilu 1999 Menjadi Pemilu yang Demokratis Yang diakui oleh Dunia Internasional Mungkin hanya itu Yang bisa saya dapat Sampaikan Undang-Undang Lebihnya Mereka Politek Berhadaya Undang-Undang Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!